Pemerintah Desa Tumiang, Kecamatan Sama Lantan, Kabupaten Bengkayang mencatat saat ini masih ada 30 rumah masyarakat dalam keadaan tak layak huni. Warga yang menempati rumah tak layak huni berharap ada perhatian pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui bantuan program rehab rumah. Inilah satu di antara 30 rumah warga tak layak huni dan masih ditempati di Dusun Sasak Desa Tumiang, Kecamatan Sama Lantan, Kabupaten Bengkayang saat ini. Rumah yang ditempati warga setempat dalam keadaan memprihatinkan dan tak layak huni, salah satunya seperti yang ditempati Almonus dan keluarganya. Meski kondisi rumah sudah tak layak huni, beratap daun sagu, dinding bahan kayu sudah rapuh, berukuran sempit, serta perekonomian terbatas karena hanya dari penghasilan menyerap karet, Almonus terpaksa harus tetap bertahan bersama keluarganya di rumah tersebut. Ini ada kurang lebih ada 30 rumah yang berdasarkan pengelolaan kami di lapangan, rumah warga yang tidak layak huni. Dalam hal ini saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak pemberdayaan dan pakir miskin, tapi dari pihak pemberdayaan dan pakir miskin mengarahkan untuk mengajukan hal tersebut kepada Nasperkim dan LH Kabupaten Bengkayang. Untuk ke depannya kami sudah berkoordinasi dengan kepala Dusun untuk meng-inventarisir rumah warga yang tidak layak huni. Pemerintah Desa Tumiang mengaku sudah berupaya membantu warganya untuk mendapat bantuan dengan cara mengajukan rumah-rumah yang tak layak huni lewat pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, RUYTV mewartakan.